Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai delapan woton Jawa ketiban Wahyu Makutoromo, yaitu woton pemimpin memayu Hayuning Bawono. Wahyu adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai petunjuk dan hadiah dari Tuhan semesta alam, terutama yang menyangkut pangkat, kedudukan, dan kekayaan. Di antara banyak wahyu, ada sebuah wahyu yang bernama Wahyu Makutoromo. Wahyu ini lebih tertuju kepada hal-hal yang bersifat kepemimpinan. Wahyu Makutoromo adalah wahyu yang diturunkan dari langit untuk bekal para pemimpin, dalam mengatasi kondisi di mana banyak sedang terjadi bencana atau malapetaka, yang akhirnya bisa menciptakan perdamaian dan keindahan dunia, atau memayu Hayuning Bawono. Wahyu Makutoromo diakini turun saat bulan Purnama, dan di dalam ajaran Hindu, wahyu ini dikenal dengan istilah hasta berata, di mana berisi delapan laku seorang pemimpin yang baik yang mengikuti delapan sifat alam semesta. Yang pertama adalah sifat bumi, sebagaimana sifat bumi yang selalu memberi dengan tidak pilih kasih dan tidak mau berhutang. Yang kedua, yaitu sifat matahari, di mana selalu memberikan penerangan dan daya motivasi semangat hidup. Yang ketiga, adalah sifat bulan, yaitu mampu memberikan penerangan yang menyejukkan hati dan penuh welas asih kepada semua orang tanpa terkecuali. Kemudian yang keempat adalah sifat angin, yaitu tidak perlu nampak, tetapi kebijakannya dapat menyejukkan hati rakyatnya, dan mampu dirasakan oleh semua lapisan rakyat. Yang kelima, adalah sifat samudera, yaitu mampu berpikir secara luas, dan menampung serta memberi solusi kepada segala permasalahan rakyat, sebagaimana sifat air laut yang mampu menetralkan kotoran dan kenegatifan. Yang keenam, adalah sifat air, yaitu mampu menyejukkan dan membersihkan segala permasalahan, serta memiliki kerendahan hati dalam melayani rakyatnya. Selanjutnya, adalah sifat api, yaitu menjadi seorang pemimpin yang bisa mengobarkan semangat rakyat agar menuju hidup yang lebih baik lagi, juga memiliki ketegasan yang mampu memusnahkan rintangan yang ada, yang bisa mengganggu tujuan negara. Dan yang terakhir adalah sifat bintang, yaitu sebagai panutan dan dapat berdampak indah terhadap negara dan bangsa. Wahyu Makutoromo yang sejati dan amanah, akan datang dengan sendirinya kepada orang yang memang benar-benar terpilih, bukan datang karena ditarik dengan bantuan ilmu gaib atau apapun itu. Leluhur Jawa yang pada hakikatnya merupakan kearifan Nusantara, mengajarkan bahwa seseorang yang memperoleh Wahyu Makutoromo yang merupakan amanah langsung dari Tuhan memiliki tanda-tanda antara lain. Yang pertama yaitu, orangnya tawadu, rendah hati, dan sederhana. Pemimpin yang ketiban Wahyu Makutoromo, adalah seseorang yang merasa dirinya sama dengan orang lain, artinya merasa tidak memiliki kelebihan yang membuatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dirinya juga adalah orang yang selalu menyadari, bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Tanda yang kedua adalah, dicintai dan dihormati oleh sesamanya, didengar dan diikuti ucapannya. Dihormati di sini adalah bukan dengan ketakutan, melainkan karena perasaan kagum dan takjub, dirinya bisa menjadi pengayom sekaligus pelindung bagi sesamanya. Tanda yang ketiga adalah, karena ia dipilih oleh Tuhan dan bukan berkuasa karena kemauannya sendiri, maka segala urusannya akan dimudahkan dan dibantu oleh alam semesta. Tuhan Semesta Alam juga akan selalu membantunya dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, serta memberikan pertolongan dalam menaklukkan musuh-musuhnya. Pemimpin yang memperoleh Wahyu Makutoromo bagaikan menggenggam kunci perbendaharan bumi, sehingga bumi tempatnya berpijak, bagaikan gudang pangan dan rejeki yang senantiasa terbuka lebar demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di dalam Primbon Jawa, juga disebutkan ada beberapa woton pemimpin yang memiliki tanda-tanda yang mirip dengan pemilik Wahyu Makutoromo tersebut. Woton Jawa tersebut memiliki beberapa watak atau naungan lahir yang menjadikannya sebagai woton yang cocok sebagai pemimpin. Woton pemimpin yang pertama adalah Woton Senin Kliwon. Senin Kliwon memiliki bobot neptu 12. Woton paling berharisma ini, memiliki aura wibawa besar di dalam tubuhnya. Setiap tingkah laku dan ucapan dari Senin Kliwon memiliki pengaruh besar. Mereka dihormati oleh banyak orang. Woton Senin Kliwon memiliki pemikiran yang tenang dan terfokus pada tujuannya. Mereka juga welas asih, terutama pada keluarganya. Hal inilah yang membuat orang-orang Senin Kliwon dianggap berpotensi menjadi seorang calon pemimpin yang mengayomi dan berwibawa. Woton pemimpin yang kedua adalah Woton Selasa Pahing. Woton ini memiliki neptu 12. Kelahiran di Woton Selasa Pahing akan membawa pengaruh besar terhadap kewibawaan di dalam dirinya. Selain itu Woton ini juga memiliki pendirian yang teguh. Woton Jawa yang satu ini karena sifatnya yang suka menolong, membuat dirinya juga mudah dalam memperoleh simpati. Selasa Pahing bila menjadi pemimpin akan bisa memudahkan rezeki bagi anak buahnya. Woton yang cocok jadi pemimpin urutan ketiga adalah Woton Selasa Wage. Woton ini berneptu 7. Jangan sepelekan Woton Jawa dengan jumlah neptu terkecil ini, karena Selasa Wage merupakan orang yang bisa mengayomi sesamanya dengan baik. Woton Selasa Wage bisa berpikiran jauh ke depan, sehingga sangat cocok jika menjadi pemimpin, kebijakan-kebijakannya akan mampu mengarahkan anak buahnya ke arah yang lebih baik. Woton yang cocok jadi pemimpin berikutnya adalah Woton Rabu Lagi. Woton ini berneptu 12. Woton Rabu Lagi memiliki sifat hidup yang apa adanya, jiwanya sederhana, tidak mau terlihat wah hanya untuk menyombongkan diri, dirinya juga memiliki sikap dan sopan santun yang baik. Woton Rabu Lagi sangat cocok menduduki jabatan ketua ataupun pimpinan, sifatnya yang adil dan bijaksana, akan membuatnya dicintai dan dihormati anak buahnya. Woton Pemimpin yang baik berikutnya adalah Woton Rabu Pon. Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14. Rabu Pon juga disebut sebagai Woton paling berharisma, pasalnya di dalam kesederhanaan dan kelembutannya, dia memiliki sikap tegas yang berwibawa. Rabu Pon memiliki etos dan semangat kerja yang baik, dirinya juga kuat menghadapi segala tekanan, oleh sebab itu Rabu Pon akan menjadi pimpinan yang baik. Woton yang cocok jadi pemimpin urutan ke-6 adalah Woton Kamis Pon. Kamis Pon mempunyai neptu 15. Orang Kamis Pon sudah terbentuk menjadi orang yang kuat mentalnya semenjak dari kecil. Orangnya cerdas dan percaya dengan kemampuannya sendiri. Maka tidak heran jika banyak Woton Kamis Pon ini menjadi orang yang sangat mandiri. Jika menjadi pimpinan, orang ini bisa memegang amanah dengan baik. Kamis Pon tidak mau melanggar apa yang tidak menjadi haknya. Woton pemimpin selanjutnya adalah Woton Kamis Wage. Kamis Wage Neptunya 12. Orang yang lahir di hari Kamis Wage kebanyakan mereka merupakan seorang pekerja yang tangguh, kuat di bawah tekanan dan memiliki kepribadian yang baik. Jika seorang Kamis Wage memegang kendali suatu kepemimpinan, maka dia akan melaksanankannya dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian. Dia tidak asal-asalan dalam mengambil sikap dan keputusannya. Sifat adilnya juga akan membuatnya dihormati bawahannya. Woton pemimpin urutan ke-8 sekaligus yang terakhir adalah Woton Sabtu Kliwon. Woton ini memiliki jumlah neptu 17. Woton yang cocok jadi pemimpin ini, merupakan orang yang sabar, bahkan tidak segan untuk mengalah, dirinya juga berwatak ikhlas dalam melakukan kebaikan. Sabtu Kliwon juga cermat dalam memutuskan sesuatu hal, dirinya juga mampu mengarahkan orang-orang di bawah kepemimpinannya untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah video nasib dan hoki mengenai 8 Woton Jawa ketiban Wahyu Makutoromo, yang diramalkan bisa menjadi pemimpin yang memayu Hayuning Bawono. Bersyukurlah Anda jika memiliki Woton yang disebutkan tadi, siapa tahu Anda adalah calon pemimpin besar suatu saat nanti. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu dalam kelimpahan rezeki Tuhan yang maha kuasa. Amin. Terima kasih telah menonton!